Dipersembahkan oleh konstitusi Timur Lese sendiri ini apakah Anda melihat juga sudah ada dukungan begitu dari konstitusi Timur Lese untuk perkembangan bahasa Indonesia di sana? Ya, baik Pak Dodi. Kalau hal itu memang mereka juga berusaha gitu. Tapi sebenarnya agak saya tekan sedikit. Jadi pengalamannya atau skenario-nya begini. Kami datang dengan guru BIPA, dengan segala konsekuensinya plus materi. Mereka punya amanah undang-undang bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja diajarkan di sekolah di sekolah menengah. Kami datang ke distrik, ke sekolah, terus kami bilang kepada kepala dinas dan di distrik tolong guru kami ini dipasilitasi tempat tinggal. Jadi kami mau menempatkan guru kami kalau mereka menyediakan akomodasi tempat tinggal. Yang kedua segi sekuritasnya. Jadi ada semacam sharing task lah, tanggung jawab. Kita mungkin dari sisi finansial dukungannya, mereka dari sekuritas keamanan dan fasilitas akomodasi tempat tinggal guru kita. Kenapa? Dengan begitu, kelihatannya sederhana ini Pak Dodi. Saya datang ke distrik, bilang sama kepala dinas atau menunggu patinya, titip guru saya untuk mengajar bahasa Indonesia, diberikan tempat tinggal. tapi begitu saya bilang titip bagaimana sisi keamanannya apa segala macam, ini kan berat sebenarnya. Ya, betul Pak. Tapi mereka menyanggupi. Kalau mereka tidak menyanggupi memberikan fasilitas tempat tinggal, maka saya akan bilang, maaf, saya nggak bisa. Karena kasihan. Nanti honor yang kami berikan ke guru kita, dia harus bayar rumah tempat tinggal. Kan kasihan. Sementara mereka kan kadang-kadang datang dari Dili, kadang dari kota lain, yang ditugaskan dari tempat lain, di distrik lain, di Timur Lesti. Jadi saya bilang komitmen dari pemerintah daerahnya, mau nggak? Kalau Anda mau bilang 2 orang, 3 orang, tapi sediakan fasilitas untuk guru kamu. Dan ternyata itu mereka penuhi. Jadi ada sharing tanggung jawab dan itu mereka merasa juga kewajiban mereka untuk membantu program BIPA kita. Iya, ya. Harus win-win ya, Pak. Jadi memang harus ada apa namanya? Ya, harus sama-sama lah. Jangan-jangan kita sendiri. Yang baik antara KBRI dengan kemudian pemerintah-pemerintah lokal, begitu ya, di sana. Nah, saya juga ingin tahu sebetulnya, kalau apakah mungkin ada data dari KBRI di Dili, di Timur Leste, berapa sih persentasenya orang Dili, orang Timur Leste yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, begitu? Ada nggak datanya, Pak? Wah, kalau datanya itu saya rasa saya nggak punya. Oke, oke, oke. Kalau target, Pak, kira-kira begini, kalau target kira-kira ada nggak misalnya berapa persen masyarakat di Timur Leste atau penduduk Timur Leste bisa berbahasa Indonesia dan itu kira-kira targetnya kapan akan tercapai? Kalau lihat perkembangan sekarang sih, ini kalau lihat Aryanu ya, segmen usia ya, itu usia yang 50 tahun ke atas, itu rata-rata lancar berbahasa Indonesia. Yang terputus adalah generasi tahun 90-an. Nah, inilah yang mereka yang bilang, saya bilang dia bisa berbahasa Indonesia yang dia dengar dari sinetron. Tapi kalau yang generasi tahun 50 yang sekarang ini saya katakan banyak yang jadi petinggi-petinggi di Timur Leste, itu rata-rata bisa berbahasa Indonesia. Hanya karena konstitusi undang-undang, mereka kalau dalam acara resmi, mereka harus berbahasa porto. Tapi ada suatu kejadian lucu di mana dalam rapat resmi gitu, mereka berdebat, akhirnya ada salah satu peserta bilang, sudah lah kita jangan berdebat pakai bahasa porto, susah katanya. Sudah pakai bahasa Indonesia aja yang kita semua mengerti. Iya, iya, iya. Nah, tapi kan biasanya kalau misalnya bahasa itu kan harus berbarengan dengan belajar budayanya ya. Ini saya lihat data, di sana, di Timur Leste juga ada pusat budaya Indonesia ya Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, pusat budaya ini sebenarnya ini jawaban pemerintah Indonesia dan Timur Leste yang sangat agak politis ya. Karena di Dili ada satu museum yang menceritakan bagaimana kekejaman perlanggaran HAM selama waktu Indonesia. Jadi harus diimbangin. Dan ini Kementerian Luar Negeri Timur Leste dan Kementerian Luar Negeri Indonesia itu mengambil inisiatif agar dibangun pusat budaya agar betul, agar tidak hanya mengenal bahasa, tapi juga budayanya. Sebagai contoh, orang Indonesia paling tidak bisa terima kalau oke lah Timur Leste banyak bergaul dengan mahasiswa dengan orang luar negeri tapi begitu dia kasih dengan tangan kiri kita memberikan orang dengan tangan kiri selesai sudah urusan. Itu yang kultur yang tidak bisa diterima oleh orang Indonesia. Di PBI sendiri itu ada satu lantai itu namanya reconciliation room itu ruang rekonsiliasi antara komunitas Timur Leste dengan Indonesia kita pernah berselisih kita pernah perang tapi setelah itu kita bertetangga dengan baik dan itu suatu pembelajaran yang luar biasa dan itu oleh Timur Leste itu dikemas menjadi suatu pengalaman yang dia share ke seluruh dunia bagaimana mereka dulu pernah berkonflik dengan Indonesia tapi sekarang kita duduk berdampingan damai saling membantu sebagai contoh kalau umpawanya covid begitu menestriknya lalu lintas orang tapi kalau lintas barang di stop di batas habis sudah kehidupan di Timur Leste karena sangat tergantung perekonomian di Indonesia jadi gedung PBI ini betul-betul sebagai monumen atau bangunan yang menunjukkan bahwa rekonsiliasi Indonesia dengan Timur Leste berjalan baik dan Timur Leste share kepada negara-negara lain yang berkonflik seperti India dengan Pakistan Yemen negara-negara lain banyak berkonflik yang tidak bisa selesai Timur Leste gagah mengatakan kepada mereka dia sebagai lead di grup G7 Plus itu yang mengatakan kita negara kecil tetapi Indonesia mengakuinya itu yang luar biasa dan buat orang Indonesia bahwa perintah Indonesia itu Timur Leste sebagai tetangga tetangga kita jadi bisa dikatakan ini simbiosis mutualisme juga begitu di sisi lain ya mereka punya pengalaman yang mungkin tidak terlalu baik begitu dengan masa lalu dengan Indonesia tapi Indonesia juga sekarang kan banyak sekali membantu Timur Leste bahkan tadi juga mengakui Timur Leste ada juga nah terkait dengan pusat budaya Indonesia sendiri program-program apa yang dimiliki oleh pusat budaya Indonesia di sana kita setiap hari di sini setiap dari Senin sampai Jumat karena sekarang sudah libur sekolah itu ada kelas BIPA pagi dan sore itu masing-masing ada 3 kelas pagi 3 kelas sore dan juga kelas budaya itu hanya untuk weekend saja karena hari Senin sampai Jumat kebanyakan anggotanya itu kuliah gitu dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti seminar talk show PBI sebagai salah satu gedung representatif di Dili itu berkali-kali diminta oleh G7 Plus yang promo mengenai rekonsiliasi itu itu pinjam tempat untuk acara streaming TV-nya dan di-share ke seluruh dunia negara-negara G7 Plus dan kami di PBI merasa kalau ada kepentingan untuk ada unsur edukasi seminar gitu kami welcome tapi kalau untuk acara yang sesuatnya function atau perhelatan pernikahan gitu kami gak bisa karena gedung PBI ini adalah milik dua pemerintah di Indonesia selain itu kan juga ada berbagai jenis budaya Indonesia yang mungkin juga bisa di-share dikembangkan di sana misalnya saja membatik begitu ya atau mungkin tarian khas dari Indonesia apakah kemudian juga itu juga banyak disebarkan banyak diajarkan di sana ya tahun ini karena COVID kita gak ada gurunya tapi tahun depan mungkin ada tapi selama tahun dua tahun yang lalu itu ada dan kita ada kelas batik ada kelas seni lukis dan mungkin nanti juga kita akan buka kelas angklung karena budaya di Timur Leste ini ternyata gak bisa menerima hirama musik yang lemah pemulai mereka biasanya hiramanya yang harus menghentak dinamis pernah kita bikin acara kita tetap menontonkan tarian sulu penontonnya menikmati saking menikmati sampai ngantuk kalau dinamis mereka akan ikut turun dan ikut menari jadi kalau misalnya kayak tarian jawa atau tarian sunda begitu mungkin ngantuk mungkin lain kali kecak kalau kecak lebih bersemangat mungkin mereka bisa ikut iya tari gantar dari Kalimantan pokoknya irama-irama yang istilah dinamis menghentak karena tipikal orang timur itu menggebu-gebu oke untungnya saja budaya kita banyak sekali jadi kalau misalnya ada yang tertarik dengan tarian-tarian yang halus lembut ada tapi yang kemudian yang kencang menghentak juga ada jadi kita lihat nantilah apakah kemudian tahun depan bisa diajarkan tarian-tarian dari kecak atau mungkin tari saman dari Aceh itu juga menarik untuk dipelajari begitu kita masih punya beberapa pertanyaan lagi dengan Pak Tafik tapi tetaplah bersama kami dan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini terima kasih Terima kasih.